Ya, kembali di Lunch Talk dan masih bersama Mbak Joyce. Saya ingin tanya, tadi kan sudah ngobrol dengan Mbak Frita gitu ya, bagaimana kemudian sebetulnya kita walaupun sudah matang merencanakan sepuluh liburan, sudah ada pos-pos budget dan lain sebagainya, tetap saja kita kemudian tidak bisa menahan diri untuk bisa menghabiskan budget lebih dari yang direncanakan. Malah tadi Mbak Frita bilang survei 60% lebih budgetnya ya. Pernah punya pengalaman over budget atau selalu over budget? Jadi gak enak kalau gitu. Mungkin idealnya sih seperti yang dibicarakan oleh, disampaikan oleh Mbak Frita ya, bahwa kita harus begini, begini, ada pos-pos tertentu, itu kan idealnya. Dan saya yakin seorang perencanaan keuangan seperti beliau, pasti sudah dengan mudah melakukan hal itu. Nah namun orang-orang awam seperti saya, saya gak bicara kita ya, kita ini seperti saya gitu. Jadi kan mungkin background juga bukan dari keuangan, jadi ya hanya sebatas ya berusaha untuk disiplin. Namun apa daya, apalagi kalau saya sudah punya anak gitu kan, kalau anak minta gitu kan, jadi kenyataan itu tidak seindah apa-apa yang direncanakan. Pengalaman terakhir, pengalaman over budget, kalau memang dari kami pribadi, saya pribadi memang senang berlibur gitu kan. Jadi memang ya walaupun sudah berkali-kali direncanakan, namun ya jebol lagi, jebol lagi. Tapi ya sudah bagaimana kita menyiasatinya ya nanti kalau ini liburan akhir tahun, ya nanti di awal tahun kan kita semua, Kalau saya sih sudah punya resolusi di tahun selanjutnya, dalam hal ini tahun 2015, bahwa saya harus melakukan A, melakukan B, terus bagaimana saya harus meningkatkan pendapatan, baik dari saya maupun suami atau bagaimana, sehingga bisa menutup. Dan kembali lagi bisa menabung dan bahkan bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya, sehingga nanti liburan budgetnya di tahun yang akan datang, ke depan juga budgetnya juga lebih banyak kan seperti itu. Cuman kalau saya sih, bukan tipikal yang disiplin banget gitu tidak. Mungkin saya sih bisa salut dengan orang-orang yang bisa disiplin gitu, karena saya seringkali jebol. Bajuan ini kan sudah mengenal dirinya nih ya, kayak susah untuk disiplin, jebol berkali-kali. Nah kira-kira untuk 2015 nanti, jangan 2015, liburan kali ini deh, Natal dan Tahun Baru, ini kira-kira gimana mengantisipasinya? Iya, tapi jangan dijawab dulu, kita harus break dulu, kita mbak jawab-jabarin kira-kira untuk orang yang kira-kira sudah disiplin, ah ya, makanya gimana gitu ya, tapi selanjutnya berikut ini.